Halo semuanya, apa kabarmu nih? Sehat semua ya, aku Mr. Andre. Aku akan membagikan vlog suasana di desa kami sambil menceritakan perjalanan Tang Wulin anak Tang San yang saat ini berada di benua Star Luo. Gu Yue menolak ikut kompetisi di benua Star Luo, dan inilah ceritanya. Selain dari Sulizi, sisanya mengambil bagian dalam pertempuran satu lawan satu. Untuk pertandingan dua lawan dua, mereka membentuk empat tim yang mencakup semua orang. Adapun pertempuran tim, Sulizi adalah kontestan pengganti. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kaki di setiap kompetisi. Aku tidak ingin berada di tim yang sama dengan dia, kata Gu Yue dengan dingin ketika dia berdiri di depan Tetua Kai. Mengocok kontestan sebelum kompetisi pada awalnya tidak diperlukan bagi mereka yang berasal dari Shrek Academy. Namun, terjadi sesuatu yang menyebabkan penolakan Gu Yue untuk berpartisipasi. Tetua Kai mengerutkan alisnya dengan erat. Biarkan aku mengingatkanmu. Kamu semua tidak hanya mewakili diri kamu sendiri dalam kompetisi ini, tetapi juga akademi. Demikian pula, perjalanan ke Star Luo Empire ini merupakan ujian bagi kamu, dan setiap tindakan yang kamu lakukan di sini akan diperhitungkan saat kamu dinilai. Jika kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, kamu kehilangan entry kamu untuk menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters di masa depan. Pada saat yang sama, pintu masuk kamu ke pengadilan dalam akan tergantung pada kinerja kamu mulai saat ini. Petik 2 Oke, Gu Yue setuju. Tang Wulin dengan cepat menarik lengannya. Gu Yue, apa kamu sudah gila? Mengapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi? Petik 2 Gu Yue hanya mengangguk. Aku dalam suasana hati yang buruk. Setelah dia selesai, dia berbalik dan meninggalkan kamar Tetua Kai. Dia masih tidak bisa cemburu, kan? Tapi ini, si e si e ragu, ragu. Tang Wulin buru, buru berkata kepada Tetua Kai. Tetua Kai, aku minta maaf. Aku akan berbicara dengan Gu Yue. Setelah selesai, ia dengan cepat berbalik dan mengejar Gu Yue. Gu Yue berdiri diam di depan jendela saat dia menatap ke tempat yang jauh. Dia tampaknya telah meramalkan bahwa Tang Wulin akan datang sehingga pintunya dibiarkan terbuka. Tang Wulin mendorong pintu dan memasuki kamarnya. Dia berjalan cepat dan berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan diri tetapi menanyainya, Gu Yue, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi? Petik 2 Gu Yue terus menatap keluar saat dia menjawab dengan datar, mengapa aku harus ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin berjalan mendekatinya dan meraih tangannya. Berhentilah bermain, main, oke. Aku akan membawa kamu ke Tetua Kai untuk menjelaskan semua ini, dan kami akan ikut serta dalam kompetisi bersama. Apakah kamu tidak ingin memasuki pelataran dalam? Tidakkah kamu ingin menjadi anggota generasi baru dari Shrek 7 Monsters? Petik 2 Gu Yue berbalik dan menatap Tang Wulin, Apakah kamu benar, benar berpikir bahwa aku bisa menjadi salah satu dari tujuh monster Shrek? Jangan lupa, aku anggota Spirit Pagoda. Sebenarnya, hal, hal tidak selaras seperti yang kamu bayangkan antara Shrek Academy dan Spirit Pagoda. Aku tidak berpikir masalah ini tidak diperhatikan oleh kamu. Petik 2 Tang Wulin tertegun Kamu memilih roh pagoda. Gu Yue menjawab dengan datar, Aku sudah membuat keputusan ketika Tetua Kai sengaja membuat masalah bagi kami di masa lalu ketika kami baru saja bergabung dengan Akademi. Pagoda roh memberi aku banyak hal yang tidak tersedia di Akademi. Aku tidak berpikir aku ditakdirkan untuk bergabung dengan barisan Shrek 7 Monsters. Petik 2 Tang Wulin menatapnya dengan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini dari Gu Yue. Eh, tapi, Tang Wulin sedikit bingung tentang bagaimana ia harus menasihati Gu Yue. Setelah mengenal Gu Yue begitu lama, dia tahu seberapa kerasnya Gu Yue. Jarang akan ada perubahan yang dibuat begitu dia memutuskan sesuatu. Tapi, tidakkah kamu ingin terus bersamaku? Seru Tang Wulin. Tubuh Gu Yue bergetar. Ada tambahan warna dalam pandangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin melanjutkan dengan lemah, Maksud aku, berkultivasi dengan aku. Gu Yue menatapnya dengan mata berbinar, Binar. Apakah kamu ingin aku ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu, ragu. Tentu saja aku lakukan. Kami adalah mitra. Petik 2 Gu Yue menyipitkan matanya sedikit. Baik. Aku akan memasukkan pertandingan 2 lawan 2 dengan kamu, Tetapi aku hanya akan memasukkan pertandingan yang satu ini dengan kamu. Aku tidak akan ikut serta dalam kompetisi solo dan tim. Lagi pula itu tidak akan memengaruhi kalian. Petik 2 Tampilan Tang Wulin sedikit rumit. Meskipun dia setuju untuk bergabung dengannya dalam pertandingan 2 lawan 2, Kata, Kata yang baru saja dia ucapkan menarik garis di antara dirinya, Dia, Dan yang lain, Tampaknya menempatkan beberapa lapisan penghalang bersamanya. Perasaan ini membuat Tang Wulin sangat tidak nyaman. Dia tidak menyukai kondisi mereka saat ini. Gu Yue, Kenapa kamu tidak keluar? Aku butuh waktu sendirian, Kata Gu Yue lembut. Baik. Tidak ada yang bisa mempengaruhi emosi Gu Yue. Setelah dia setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2, Dia tetap di kamarnya sepanjang hari, Benar, Benar menutup diri. Tang Wulin juga dalam suasana hati yang buruk, Jadi nafsu makannya hanya setengah dari biasanya. Dia ingin membujuk Gu Yue tetapi tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Kompetisi elite master jiwa tingkat tinggi muda kontinental akhirnya dimulai ketika jutaan orang mengantisipasi permulaannya. Kompetisi berlangsung di Star Luokolisem di Star Luocity. Karena jumlah peserta yang sangat banyak, Para kontestan dipisahkan menjadi tim oleh sistem, Dan pertandingan pendahuluan akan berlanjut untuk waktu yang lama. Untuk mengurangi jumlah kontestan dengan cepat, Mereka mendasarkan pertandingan pendahuluan pada sistem eliminasi. Setiap kali seorang kontestan kehilangan pertandingan, Itu akan mengeja akhir mereka dalam kompetisi tahun ini. Tidak diragukan lagi, Keberuntungan memainkan faktor besar dalam hal ini, Tetapi kekuatan seseorang juga memainkan peran di dalamnya. Keadilan selalu relatif. Seperti yang Tetuakai pernah katakan, Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Jika seseorang ingin menerima dan mengendalikan keadilan, Ia harus mengandalkan kekuatan semata. Kompetisi pertama yang diadakan adalah pertandingan solo. Ini juga pertempuran paling sengit dan paling sengit yang ditunggu jutaan orang. Di tengah, Tengah Star Luokolisem adalah 50 cincin kompetisi Di mana para kontestan akan bersaing satu sama lain Sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh sistem. Ketika pertempuran berakhir, Yang lain akan segera dimulai, Dan proses itu akan terulang sampai semua pertandingan pendahuluan berakhir. Setiap orang yang hadir memiliki kartu nomor kontestan elektronik Yang berisi informasi terperinci tentang mereka di dalam kartu. Pada saat yang sama, Ada juga informasi tentang waktu kompetisi mereka. Jika kontestan melewatkan pertandingan mereka, Itu akan dianggap kehilangan dan mereka akan kehilangan pertandingan. Upacara pembukaan kompetisi Elite Master Jiwa Muda Peringkat Tinggi Kontinental tidak terjadi di awal Karena ada terlalu banyak kontestan. Itu harus menunggu sampai setelah pertandingan sistem gugur berakhir. Star Luo kolisem dapat menampung 300 ribu penonton sekaligus. Itu adalah kolisem terbesar di Star Luo Empire dan seluruh Star Luo Kontinen. Itu juga kolisem dengan peralatan paling canggih. Sebelum kompetisi dimulai, Tiket masuk sudah terjual abis. Selain itu, Ada sejumlah besar pendaftar. Penghasilan dari penjualan tiket saja sudah cukup bagi Star Luo Empire Untuk menutupi biaya seluruh kompetisi. Selain itu, Ada juga siaran langsung di seluruh benua Dan siapapun yang ingin menontonnya harus membeli hak siar. Ketika sampai pada arus keuntungan dari pengembangan kompetisi Elite Muda Master Jiwa Tingkat Tinggi Muda, Para pejabat Star Luo Empire sangat berpengalaman. Bahkan orang yang paling biasa pun ingin menjadi guru jiwa. Kesempatan untuk menyaksikan kompetisi yang luar biasa ini praktis Seperti sebuah festival bagi mereka sehingga Star Luo City bukan satu, Satunya tempat dengan suasana yang mengembirakan. Itu bahkan menyebar ke seluruh bintang Luo Benua. Karena urutan pertandingan para kontestan segera ditetapkan, Partisipasi orang, Orang dari Akademi Shrek tidak terkonsentrasi dalam satu hari saja. Nomor Tangwulin dapat dipanggil kembali dengan mudah, 333, Sepertinya angka yang bagus. Pertandingannya adalah pada hari pertama. Setelah Gu Yue menolak masuk dalam pertandingan solo, Hal yang menarik adalah bahwa kompetisi untuk sisanya adalah pada hari kedua dan ketiga Dan baru saja melewatkan pertandingan Tangwulin. Apakah kamu tidak bahagia karena aku menyerah pada kompetisi? Gu Yue berjalan maju, Menyikat bahu dengan Tangwulin. Tangwulin menggelengkan kepalanya. Aku benar, benar merasa tidak bahagia atau apapun jika kamu tidak ikut serta dalam kompetisi. Hanya saja, aku merasa sepertinya kamu menjauhkan diri dari kami. Aku bahkan memiliki firasat bahwa mungkin, Kamu mungkin meninggalkan kami dalam waktu dekat. Aku tidak suka perasaan seperti ini. Petik 2 Gu Yue tertegun, Aku minta maaf. Bahkan pesta terpanjang harus berakhir pada akhirnya. Kami akhirnya harus keluar dengan cara yang terpisah. Kita harus tumbuh dewasa suatu hari, Dan ketika kita melakukannya, Kita harus berpisah. Petik 2 Mengapa kita harus berpisah? Tangwulin berkata tanpa berpikir. Mereka saling memandang ketika mata mereka saling bertaut, Tetapi Gu Yue tiba, Tiba memalingkan muka, Mungkin kita tidak harus berpisah. Kami akan melihat bagaimana kelanjutannya. Bukankah aku akan ikut kompetisi nanti? Petik 2 Tangwulin bergumam, Sebenarnya, Kita masih bisa berkultivasi bersama selama bertahun, tahun. Meskipun kamu adalah anggota Pagoda Roh, Srek hanyalah sebuah akademi. Aku, Aku masih bisa pergi ke Pagoda Roh setelah aku lulus. Petik 2 Gelombang keengganan yang kuat tiba, Tiba memenuhi hati Gu Yue. Dia mengambil tangan Tangwulin atas kemauannya sendiri dan berkata, Aku berjanji, Setidaknya aku akan memasuki pelataran dalam bersamamu, Apakah itu tidak apa, Apa? Awalnya Tangwulin kaget, Tapi keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi sukacita. Aku akan menahanmu untuk itu. Gu Yue menganggup dan tersenyum, Tentu saja. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Tangwulin dan teman-teman delapan monster Sri Lanka bersiap mengikuti kompetisi antar siswa melawan siswa pengadilan dalam dari Star Luo yang termasuk di dalamnya Dai Ting Ling dan Dai Yuner. Bagus sekali. Tangwulin melompat tinggi ke udara dan menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya menembaknya sambil melirik. Saat dia merasakan kegembiraannya yang tulus, Gu Yue tidak bisa menahan senyum lebih lebar. Dia menikmati melihat wajahnya yang bahagia saat dia melompat dengan gembira. Daerah di sekitar Star Luo kolisem dipenuhi orang, dan banyak jalan sudah ditutup. Gu Yue dan Tangwulin telah melalui beberapa masalah sebelum mereka akhirnya sampai ke lorong kontestan eksklusif dengan kontestan elektronik mereka dan masuk. Mereka baru saja melangkah ke kolisem ketika mereka merasakan kegembiraan yang berasal dari atmosfer di tribun penonton. Sorakan terdengar dari setiap bagian kerumunan, membuatnya terdengar seperti ombak menerjang. Suara nyaring membuat sulit bagi mereka yang berdiri di samping satu sama lain untuk mendengar apa yang dikatakan teman mereka. Ini adalah kekuatan seratus ribu orang yang bersorak. Di dalam kolisem terdapat cincin kompetisi yang didirikan berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan penghalang jiwa eksklusif mereka sendiri sebagai tindakan perlindungan terhadap kemungkinan interferensi antara pertandingan yang berbeda karena kebocoran energi. Ketika mereka menginjak situs, mata Tangwulin langsung menyala ketika dia melihat tahap kompetisi. Seperti yang dinyatakan dalam peraturan kompetisi, para kontestan diizinkan menggunakan setiap dan semua kemampuan dalam pertandingan solo. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan bebas mati sebelum melanjutkan. Meskipun kemungkinan ada korban adalah jarang karena wasit akan menghentikan kompetisi ketika kebutuhan muncul, mereka masih harus menandatangani surat pernyataan bebas kematian sebelum mereka melanjutkan. Namun, ini adalah pertama kalinya Tangwulin menyaksikan kompetisi pertarungan abis-habisan seperti ini. Tidak banyak yang benar, benar membawa Mesya dengan mereka ke kompetisi karena area yang tersedia untuk setiap tahap terbatas dari 50 dari mereka yang didirikan pada saat yang sama. Mesya akan memiliki ruang yang tidak cukup untuk bermanuver sendiri di panggung kompetisi dengan hanya 50 meter yang tersedia. Ini akan menjadi halangan bagi para kontestan. Namun, Tangwulin melihat seorang kontestan menggunakan alat jiwa dalam pertempuran. Bermacam, macam lampu meledak seperti kembang api dari berbagai tahap kompetisi. Untuk beberapa waktu kemudian, itu membuat mata semua orang terpesona. Ini benar, benar tempat yang membuat darahmu mendidih. Gu Yue, apakah kamu benar, benar yakin bahwa kamu tidak ingin mengikuti kompetisi solo? Tangwulin bertanya kepada Gu Yue yang berdiri di sampingnya sejak pendaftarannya sudah diserahkan. Gu Yue menggelengkan kepalanya, Lupakan saja, aku tidak tertarik padanya. Aku hanya menemani kamu untuk pertandingan 2 lawan 2. Petik 2. Baiklah, Tangwulin mengeluarkan kartu elektroniknya dan melihat-lihat. Menilai dari kemajuan kompetisi saat ini, Ia akan memiliki waktu paling banyak setengah jam sebelum ia dipanggil untuk pertandingannya. Selain mengetahui nomor kartu lawannya sebagai 631, Ia tidak memiliki informasi lain yang tersedia baginya. Aku ingin tahu lawan seperti apa yang akan aku hadapi, Kata Tangwulin dengan senyum tipis. Gu Yue menjawab, Tidak peduli siapa lawanmu, Dia tidak akan bisa menghentikan kemajuanmu. Lakukan yang terbaik. Meskipun aku tidak bisa menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters, Aku yakin kamu bisa. Namun, Jangan pernah meremehkan lawan kamu. Berdasarkan apa yang aku dengar dari mereka yang berada di Akademi Luo Royal Star di Kerajaan Luo Star, Akademi mereka yang paling kuat adalah Akademi Monster. Mereka meniru Akademi Shrek dengan banyak cara. Lagi pula, Kita masih muda sehingga bertarung dengan Master Armor Tempur masih akan menimbulkan masalah bagi kita. Petik 2. Meme HM. Tangwulin mengangguk. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Tak lama setelah itu, nomor Tangwulin dipanggil untuk memasuki kolisem. Dia melambai pada Gu Yue dan pergi ke area pendaftaran untuk mendaftarkan diri. Tahap kompetisi nomor 33, nomor kontestan 333. Ketika Tangwulin naik panggung kompetisi, dia tidak bisa tidak merasa nomor keberuntungannya hari ini adalah nomor 3. Berapa banyak kebetulan ini? Perasaan benar, benar naik ke panggung kompetisi sangat berbeda dari perasaan yang didapat saat menonton dari bawah. Ketika dia berada di bawah panggung, dia tidak merasakan perasaan yang sangat kuat selain dari matanya yang terpesona oleh tampilan cahaya yang terang. Namun, ketika dia benar, benar naik ke panggung kompetisi, dia masih bisa mendengar sorakan yang terdengar seperti mengaung gunung dan mengamuk tsunami sebelum penghalang jiwa didirikan. Ketika dia merasakan kegembiraan di atmosfer di sekitarnya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan darahnya mendidih meskipun dia adalah salah satu yang lebih tenang di antara teman-temannya. Ribuan? Tidak. Puluhan ribu tahun yang lalu, pasti ada kompetisi sekuat ini. Petik 2. Ketika dia membenamkan dirinya di atmosfer, sesosok manusia memasuki panggung dari sisi yang berlawanan. Ketika orang itu berjalan ke atas panggung, dia tahu tanpa keraguan sedikitpun bahwa orang ini adalah lawan pertamanya dalam kompetisi elit muda master sejiwa tingkat tinggi muda kontinental, nomor 631. Orang itu adalah seorang remaja yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, pria muda itu memiliki sosok yang mengesankan dan sosok yang seimbang, memberikan aura stabilitas. Tang Wulin memiliki pengalaman tempur yang sangat besar sehingga ia segera menjadi lebih waspada hanya dengan melihat penampilan lawannya. Dia tidak merasa sesaat bahwa lawannya akan menjadi lawan yang mudah dikalahkan. Di tribun, kedua tetua duduk bersama dan berbicara dengan lembut. Jika ada yang mendekati mereka, mereka akan melihat hiru, pikuk suara dari dunia luar benar, benar terputus saat mereka memasuki sekitarnya. Kompetisi waksi akan segera dimulai, tetua Lin, ini hanya babak penyisihan, apakah kamu harus datang dan menyaksikannya secara langsung? Aku melihat kamu sangat prihatin dengan murid kamu yang terkasih ini. Tetua yang kurus di sebelah kirinya berkata dengan sedikit humor. Orang yang disebut sebagai tetua Lin olehnya adalah seorang lelaki tua yang berperawakan besar dan memiliki penampilan yang bermartabat. Tetua Lin berkata dengan wajah poker dan suara yang dalam, seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika bergulat dengan kelinci. Meskipun sulit untuk menghadapi lawan yang kuat di babak penyisihan, aku masih ingin melihat apakah waksi telah mengambil saran aku dalam hati. Dia sudah berusia 18 tahun, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memasuki kompetisi elit muda master sejiwa tingkat tinggi muda. Dia tidak mampu melakukan kesalahan. Paling tidak, dia harus masuk ke delapan besar. Petik 2. Tetua yang kurus berkata dengan senyum tipis, kamu telah menetapkan tujuan yang cukup tinggi. Sepertinya aku ingat waksi sudah menjadi master armor pertempuran satu kata, kan? Seorang master baju zira pertempuran satu kata lima cincin, tidak mudah baginya untuk bertemu seseorang yang bisa membawanya dari ujung ke ujung sepanjang kompetisi. Bahkan siswa elit dari Monster Academy hanya bisa melakukan banyak hal. Aku pikir kompetisi pendahuluan ini akan berakhir dalam sekejap. Siapa tahu, mungkin waksi punya peluang bertarung untuk tiga tempat teratas. Petik 2. Tetua Lin menjawab, mari kita berharap hal, hal akan menjadi seperti itu. Namun, aku sebenarnya lebih khawatir tentang kompetisi pendahuluan. Pasangan dilakukan secara acak sehingga jika dia sangat sial, tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa dia bisa ditempatkan dengan monster kecil dari Monster Academy. Dalam hal ini, itu akan merepotkan karena kompetisi pendahuluan adalah babak sistem gugur. Dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Petik 2. Tetua yang kurus berkata dengan senyum tipis, setidaknya itu bukan kasus untuk pertandingan pertama. Itu hanya seorang pemuda dengan wajah yang sangat asing. Dia juga tidak terlihat terlalu tua. Aku rasa dia hanya di sini untuk melewati panggung jadi aku pikir kita bisa bersiap untuk pergi sekarang. Petik 2. Mem, Tetua Lin mengangguk. Penghalang cahaya naik perlahan ketika suara elektronik berkata, Babak pertama kompetisi ko, nomor 333 versus nomor 631. Siap. Menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tidak ada aturan dalam kompetisi ini. Wasit hanya mengamati dari luar panggung dan pertandingan akan berakhir setelah hasilnya dibuat jelas. Setelah mendengar pengumuman untuk memulai pertandingan, Tang Wulin mengetuk lantai dengan ujung jari kakinya, mengambil langkah besar, dan bergegas menuju lawannya. Dia belum melepaskan jiwanya pada kesempatan pertama. Nomor kontestan 631 adalah Ling Wuxi. Dia lahir dari sekte kuno dan telah memasuki kompetisi tahun ini dengan maksud untuk membuat tanda dengan tembakan pertamanya. Tiga tahun lalu, ketika Ling Wuxi baru berusia 15 tahun, ia memasuki kompetisi ini. Selama waktu itu, ia tampil luar biasa tetapi sayangnya, ia hanya berhasil masuk ke 64 teratas. Dia telah dengan susah payah berkultivasi selama tiga tahun terakhir untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Elite Masters tingkat tinggi muda kontinental muda. Ketika dia melihat Tang Wulin bergegas ke arahnya, Ling Wuxi tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut. Apa? Lawan ini bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Mungkinkah dia terlalu gugup dan lupa tentang itu? Petik 2 Dengan kompetisi pada skala yang sama besarnya dengan kompetisi Elite Muda Master Jiwa Tingkat Tinggi Muda, ada banyak yang membuat kesalahan karena terlalu gugup. Namun, Ling Wuxi tidak mengecewakannya. Sebuah cahaya muncul di matanya dan 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, naik ke tubuhnya, 2 kuning dan 3 ungu. Ini bisa dianggap krim tanaman ketika datang ke kombinasi cincin jiwa. Jiwa bela dirinya juga terlihat pada saat yang sama ketika sinar cahaya terang meledak untuk mendarat di tengah telapak tangannya. Itu adalah pedang panjang dengan pisau lebih dari 4 kaki. Itu memakai 9 cincin logam yang memiliki warna putih keperakan sama seperti bilahnya. Begitu 9 cincin perak sabar muncul, 5 cincin jiwa di tubuh Ling Wuxi tiba, tiba terbang ke atas dan bergabung dengan pedang. 5 cincin perak dari 9, cincin perak sabar segera mengambil warna cincin jiwa yang telah disulap sebelumnya. Jiwa alat Tang Wulin memicinkan matanya sedikit. Dia mengenali jiwa bela diri lawannya dengan satu tatapan. Efek cincin jiwanya secara langsung diterapkan pada 9 perak cincin, sabar. Dia menganggap bahwa jiwa bela diri ini akan sangat kuat. Ah, sial baginya. Ini adalah reaksi pertama Tang Wulin. King Raja Jiwa Cincin 5. Ini hanya pertandingan pertama kompetisi pendahuluan. Kenapa semua orang hanya bertarung dengan 2 atau 3 master jiwa bercincin sementara aku berhadapan dengan master jiwa bercincin 5 di pertandingan pertamaku? Petik 1. Tidak perlu menyebutkan depresi yang dialami Tang Wulin di dalam hatinya. Namun, dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan sehingga dia terus bergegas maju. Meskipun Tang Wulin tidak melepaskan jiwa bela dirinya, Ling Wuxi tidak membiarkan penjagaannya turun. 9 cincin perak sabar di tangannya menebas udara ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa pertama pada bila melintas, dan sinar hampir sepanjang 1 meter melesat seperti kilat dari bilah dan terbang ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengikuti jejaknya satu persatu saat ia berusaha untuk menghindari tebasan. Namun, sinar itu mengubah sudutnya di udara saat ia mengejarnya dari punggungnya. Jelas, ini adalah keterampilan jiwa yang bisa mengunci lawan, lawannya dan terus mengubah arah saat mengejar targetnya. Tidak mungkin Tang Wulin bisa menghindarinya, jadi dia menyerang dengan pukulan. Sebuah bola cahaya putih mengembun di tinjunya saat bertabrakan dengan sinar dari bilahnya. Dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwa murni. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.